Wow Hah? Hai 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 Berjumpa lagi dengan Mas Mazing Mas Mazing yang asli yang ada Botaknya temen temen Seperti biasanya kita akan ngebahas tentang update Update terbaru dan juga bocoran Ataupun spoiler dari game Free Fire Battleground ya Ada spoiler tentang Gold Royale terbaru Ada juga spoiler gossip tentang Kolaborasi Free Fire dengan Assassin's Creed temen 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 Oke bagi kalian yang belum subscribe channelnya Mas Mazing Bisa dibantu subscribe atau dibantu Like lah minimal oke Sudah kalau begitu langsung tanpa banyak cangcing Kita langsung ke bocoran Yang pertama let's go Oke di bagian pertama ini Kita bahas dulu tentang update di training Yang kemarin belum sempat kita bahas ya Dan di training ini sekarang ada perkembangan Yaitu di bagian shooting practice ya Kalau yang sekarang itu kan modelnya Itu musuhnya itu cuma kotak-kotak Seperti ini ya Dan di mode yang besok itu ada Kita bisa pilih difficulty nya Bisa beginner intermediate dan juga advanced Atau expert ya Dan musuhnya itu sekarang bot Bukan cuma kotak-kotak Ya kotak target doang ya temen temen Ini sekarang musuhnya adalah bot Atau patung bot ya Yang bisa kalian hit Dan menghasilkan poin ya Seperti ini untuk Practice atau target rank yang baru ya temen temen Menurut kalian bagus yang mana? Yang target kotak-kotak Atau yang seperti bot Seperti ini Silah tekan tulis di kolom komentar Seperti biasanya Oke berikutnya di combat zone Itu juga ada perubahan Temen 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 Seperti kalian lihat ini Kalau kita ini ngekill banyak Di leaderboard ini Kita kan nomor 1 ya Dan sekarang yang nomor 1 itu Dikasih tanda semacam pin Di atas kepalanya Nah seperti itu contohnya ya Dia itu menjadi leaderboard ya Top leaderboard di training Nah dia itu mendapatkan sebuah Kayak pin seperti itu ya Pin kuning orannya Seperti itu di atas kepalanya Dan kalau kita mau merebut pin itu Kita harus melebihi jumlah kill dia ya Atau kita harus menjadi top 1 leaderboard Di sebelah sana itu ya Oke kita akan coba Apakah kita sudah berhasil Oke dan ternyata kita sudah menjadi top leaderboard Dan di atas gundul kita Itu ada sebuah pin Atau tanda ya Kalau kita itu sebagai pemimpin atau leaderboard ya Ini menurutku paling seru sih Karena ini bisa memberikan kita challenge Atau tantangan Untuk menjadi penguasa training temen temen Wow penguasa training gak tuh Alright berikutnya ada info tentang upgrade chip ini Sekarang tersedia di map Tidak hanya defending mesin lagi ya temen temen Dan ada 3 jenis upgrade chip disini Ada level 1, 2 dan juga 3 Dan itu bisa kalian gunakan untuk mengupgrade senjata-senjata Yang memang sudah ada seri X, Z dan Z nya ya Disini contohnya adalah M4A1 ya Kita upgrade 1 kali dia akan menjadi M4A1X Tapi kalau di namanya itu dia menjadi M4A1 1 gitu ya Tandanya dia itu sudah di upgrade 1 kali Kalian bisa lihat di kanan atas itu Di bagian senjata itu ada tanda seperti angka 1 ya temen temen ya Dan kalau kita mau mengupgrade lagi Ini bisa di upgrade sampai level 3 ya temen temen ya Dan setiap level itu memberikan keistimewaan tersendiri ya Dan di level 3 atau di level max itu Dia senjatanya menjadi overpower banget sih Jadi paling keren ya Dan untuk level 1 itu namanya X Level 2 itu namanya Y seperti biasanya Dan untuk yang level 3 namanya adalah Z ya Dan ada 3 itu ada 3 Kalau defending machine kalian bisa beli itu harganya paling mahal adalah yang level 3 Bisa update langsung ke level 3 untuk senjata yang kalian update Dengan menggunakan chip level 3 yang harganya itu 600 coin ya temen temen ya Kita lihat disini sudah level 2 kita update lagi menjadi level max Dia akan menjadi M4A1Z ya oke Dan dia itu sudah kuning semua untuk statnya di bawah itu ya Ultimate terus ada rate of fire yang nambah dan juga extra damage untuk level 3 di seri Z ini temen temen Oke Alright berikutnya kita akan tes skill dari pet terbaru yaitu flash atau kura-kura kemarin ya Kita akan tes dulu untuk pet ini ya karena ini pet ini tidak dijual ini aku gak ngerti kenapa Petnya itu tidak dijual tapi skillnya dikasih gratis itu pun cuma level 1 Jadi kita harus beli pet lain ya dan harus kita pasangkan dengan skill yang dari skill flash itu ya Seperti kalian lihat disini itu skillnya doang yang dikasih ya untuk petnya itu tidak bisa dibeli temen temen Ini cukup aneh sih untuk advance server yang sekarang agak kecewa sih Oke ini mau review aja di bersulit Alright langsung kita tes untuk menggunakan face level 2 tanpa pet ya temen temen oke Seberapa besar damage yang kita terima saat kita itu ditembak dari belakang ya Ini kita menghadap kesana karena ini teorinya untuk petnya itu adalah melindungi kita dari tembakan dari belakang ya Oke seperti itu tuh damage nya ya 80 temen temen ya tanpa face atau face level 2 ya oke Dan ini tanpa face ya apakah langsung mati kalau kita ditembak dari belakang dengan shotgun 2 ya Tuh damage nya itu 160 ya tanpa face Oke sekarang kita pakai petnya temen temen oke kita pakai petnya Dan kita akan tes apakah ini bisa mengurangi damage dari tembakan dari belakang ya Oke face level 2 dengan pet ya Uh ternyata bisa mengurangi banyak juga ya 160an lebih loh Wah gila sih ini oke 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 bagus bagus Dan kita side by side yang sebelah kiri itu kita menggunakan pet dan sebelah kanan tanpa pet ya temen temen Kalian bisa lihat sendiri itu cukup signifikan ya pengurangan damage nya ya Wow 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 ini worth it sih padahal ini cuma level 1 temen temen ya Oke sekarang tanpa face ya seperti itu tanpa face tapi pakai pet ya oke Kita side by side lagi dengan menggunakan pet dan juga tanpa pet tanpa face ya Oke hmm pengurangannya cukup banyak loh mantep sih pet ini Oke berikutnya kita akan review tentang MX MX M1887X ya itu berisi tiga peluru katanya ya Dan ternyata itu hanya hadir di mode class squad di airdrop ya temen temen Dan itu pun hanya hadir di ronde-ronde terakhir temen 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 Jadi ini di udah match ke tujuh dia baru muncul ya itu pun munculnya di terakhir ya Dan di awal-awal itu dia tidak muncul karena memang drop rate nya ini dibikin sangat jarang ya Karena ini memang over power banget sih Tiga peluru itu sudah sangat over power ya untuk shotgun Shotgun 2 aja isi peluru 2 itu sudah over power Apalagi isi 3 waduh ngeri sih Dan kita lihat ini kalau kita untuk nembak glue wall itu sekitar 3-4 kali hit itu langsung bisa pecah ya Itu kalau dikasih skin itu auto wah gak imbang sih ini permainannya kalau dia itu misalnya muncul di airdrop yang awal Tapi untungnya ini sama Garena dibikin dia itu drop rate nya itu kecil Jadi dia hanya turun di match-match yang sudah krusial atau kritis Kalau gak salah itu match ke tujuh kalau misalnya Dan untuk mode yang class squad seperti rank ke biasa itu dia tidak muncul teman-teman Aku gak ngerti kenapa apakah ini memang hanya hadir di custom room class squad Nah kita akan tunggu aja di update besok Kalian bisa coba sendiri nanti setelah fitur ini rilis di update setelah tanggal 19 Januari Oke sekarang kita ngomongin gosip-gosip terbaru dari Free Fire ya Oke ada gosip tentang adanya kolaborasi terbaru Free Fire Yang ini mungkin akan dirilisnya gak dalam waktu deket ya Tapi ada sebuah spoiler ataupun pertanda-tanda dari game Free Fire Itu akan berkolaborasi dengan Assassin's Creed Ini ada di in-game ya Ini seperti ini tampilan dari bundle Assassin's Creed nya teman-teman Versi Free Fire tentu saja Bagi kalian yang gak ngerti Assassin's Creed itu apa Ya itu Assassin's Creed itu sebuah game dari Ubisoft atau Obi Lembut ya Dan dia itu semacam sekumpulan pembunuh seperti itu ya Pembunuh bayaran atau seperti apa Ya pokoknya seperti itulah untuk gamenya Kalian pasti sudah tahu lah ya Kalau gak tahu kalian bisa searching aja di Google Kalian bisa cari Assassin's Creed seperti itu ya Oke dan untuk bocoran lobby nya Ini diperkuat dengan tampilan lobby Yang dimana di belakangnya itu ada sebuah patung Seperti orang memakai jubah Kalian bisa lihat Gini kita zoom ya Oke Seperti patung Enzo ya Atau Enzo Assassin's Creed itu namanya karakternya Kalau gak salah Enzo atau siapa ya Atau Enzio itu seperti itu ya Dan ada ikon Assassin's Creed berwarna merah Dan di tengahnya itu ada pisau Kalian bisa lihat di kanan atas Nah itu semakin memperkuat bahwa Free Fire memang akan berkolaborasi dengan Assassin's Creed Tapi ini cuma 60% sih Untuk realitas kebenaran gosip ini Next kita ada bocoran tentang Starting Island untuk besok ya Setelah tadi ada lobby terbaru Akan ada bocoran Starting Island Ini masih prediksi berdasarkan dari gambar Dari in-game yang di Advance Server teman-teman Untuk prediksi untuk lobby atau Starting Islandnya Itu seperti ini teman-teman Kalian bisa lihat Itu mirip dengan lobby atau Starting Island Saat ada event DJ Demitri Kalau gak salah ya Itu mirip ya Seperti itu ya Di samping itu ada tangga-tangga Tapi kita juga gak ngerti Apakah ini akan dipakai Atau akan diganti dengan lobby atau Starting Island yang lainnya teman-teman Oke Berikutnya kita ada bocoran tentang Bundle-bundle terbaru yang akan hadir Di game Free Fire Tentu saja ada bundle Kandidat dari Gold Royale Seperti biasanya Kita ada prediksi 3 bundle untuk Gold Royale Sementara itu Untuk bundle-bundle yang akan hadir Itu tampilannya seperti ini Cukup banyak ya Untuk bundle-bundle baru Kalian bisa lihat disini Kalau menurut kalian Mana nih untuk kandidat terbaik untuk Gold Royale Kalau Mas Mazing ada 3 kandidat Yang pertama Ada bundle cewek ini ya Ini menurut prediksi Mas Mazing ya Karena dia itu tampilannya cukup keren ya Cukup kasual Kalau pakaiannya itu tidak seperti pakaian-pakaian kerajaan yang gak jelas seperti itu Ini aku lebih setuju Dia menjadi bundle Gold Royale berikutnya sih Tapi kemungkinannya cukup kecil ya Dan yang kedua ada bundle versi kuning dari bundle Supreme yang kemarin ya Ini kalau gak salah kemarin pernah rilis Untuk versi merahnya Untuk bundle apa ya Klaber kalau gak salah ya Yang versi merah itu cukup bagus Dan ini ada yang versi oranya atau kuning ya Dan ini menurutku sih ada peluang 60% rilis di Gold Royale 60% aja Gak 100% bener ya Oke berikutnya ada kandidat terbaik nih Menurutku ini sih yang akan menjadi Gold Royale Kenapa? Karena belakangan ini Free Fire itu Sering mengeluarkan bundle-bundle gratis Yang bertema seperti kerajaan-kerajaan ya Seperti yang kemarin itu Bundle yang warna merah itu Rambutnya itu seperti ini Mirip ya Dan juga bundle yang cewek kemarin Yang dun-dun itu Yang kuning itu Juga bertemakan kerajaan Jadi kita akan tunggu aja Yang mana yang akan menjadi bundle Gold Royale berikutnya Oke info terakhir untuk event besok pagi Jam 10 pagi akan muncul Atau Free Fire akan kedatangan event Bernama Ini event baru sih Dua burung satu batu ya Dua burung satu batu Harusnya satu burung dua batu ya Ya kebalik sih Oke dan itu akan membawa bundle yang namanya Mecha Nikil Toxibion Wow Toxibion gak tuh Dan bundlenya itu ya mirip dengan Bundle Elite Paskala Jengking yang kemarin Untuk rambutnya ya Untuk warnanya itu merah menyala ya Dan eventnya itu cukup mudah Kalian cukup sepin-sepin aja Seperti biasanya Kalian bisa mendapatkan dua hadiah sekaligus Kalau kalian itu sepin atas-bawah Atau kalian bisa sepin atas aja Atau bawah aja Tergantung keinginan kalian Dan juga diamond yang kalian miliki Oke Infonya sampai disini Kalau kalian suka dengan infonya Kalian bisa like videonya Kalau gak suka silahkan di dislike Aku Mas Mazing Sampai jumpa di konten video bocoran Berikutnya Bye-bye